Kritik keras Ahok, Anis memecah belah bangsa. Basuki Cahayapurnama atau Ahok tak menutup peluang dirinya kembali bertarung di DKI Jakarta sebagai calon gubernur di Pilkada 2024 mendatang. Namun, Ahok menolak keras berduet dengan mantan rivalnya di Pilgub 2017 lalu, Anis Baswedan. Ahok kembali menguak jejak rekam Anis yang dianggapnya tidak negarawan bahkan telah memecah belah bangsa lewat pidatonya usai menang Pilgub. Menurut Ahok, pidato kemenangan Anis yang kala itu dilangsungkan di halaman balai kota Jakarta, provokatif dan tidak mencerminkan adanya upaya mempersatukan. Anis sangat tidak negarawan. Yang saya tidak bisa terima adalah ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu tekstnya di mana-mana, ujar Ahok di podcast Mary Riana, dikutip pada Sabtu, 9 Maret 2024. Ahok kemudian mengatakan, narasi Anis yang menyebut, Jakarta telah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini, sangat tidak menunjukkan sikap negarawan. Padahal, kata mantan komisaris utama Pertamina itu, dirinya adalah asli warga negara Indonesia, bukan warga asing apalagi penjajah. Apakah karena nama saya Ahok, itu yang tidak betul seorang Anis lakukan. Bagi saya Anis sangat tidak negarawan, tegasnya.